Dokter serangan jantung Faktanya memang bisa demikian Katanya Anda ikuti nasihat dokter Tapi jangan ikuti gaya hidupnya Ini maksudnya apa? Saya akan bahas dalam episode dari Daryf Channel kali ini Jadi saya mendengar sejawat Sama-sama dokter serangan jantung mendadak Ketika sedang melakukan operasi Sebetulnya hal ini bukan kali pertama Bukan sekali saja saya mendapat kabar dokter serangan jantung Ketika dulu saya pernah berjaga di IGD Ada seorang dokter bedah tulang juga mengalami hal yang sama Dia serangan jantung ketika sedang jaga Dan juga ada rekan serangan jantung ketika sedang akan operasi Ini usianya 38 tahun Dan memang sulit untuk diselamatkan Karena kejadiannya begitu mendadak Lalu saya juga didatangi oleh rekan sejawat dokter bedah Ini sekitar 2 bulan lalu Dan dia bilang bahwa dia sudah pasang stand 7 tahun yang lalu Saat ini ketika dia datang dia usianya 42 tahun Jadi bisa dibayangkan Ketika dia pasang stand itu 7 tahun lalu usianya masih 30an Apa yang terjadi dengan dokter-dokter? Apakah dokter-dokter memang terlalu overload atau stress? Apakah dokter ini memang rentan terkena penyakit jantung? Pada faktanya ini bukan hal yang luar biasa Karena memang banyak dokter yang punya penyakit metabolik Kita tidak memungkiri bahwa banyak dokter yang sulit untuk mengatur pola hidupnya sendiri Untuk tidur saja sulit Apalagi suruh olahraga mungkin lebih sulit lagi Seringkali mereka berjaga sampai malam Mungkin paginya masih tugas lagi Atau juga tugas operasi Sehingga larut malam sampai subuh Nah kalau dipikir-pikir Memang kapan olahraganya ya? Tidur aja nggak cukup Istirahatnya juga mungkin kurang Sehingga ya bukan nggak mungkin Stress akan menjadi salah satu faktor utama Belum lagi stress ini bisa bikin orang darah tinggi Makan juga mungkin berantakan Sehingga tambah lagi kolesterol tinggi Nah kalau disatukan Semua faktor risiko ini adalah Faktor risiko penyakit jantung dan pembul darah Serangan jantung itu faktor risikonya ya tadi itu Orang yang kegemukan Orang yang jarang olahraga Orang yang makan sembarangan Hingga kolesterolnya itu naik Tidak terkendali Tambah merokok Dokter ada yang merokok nggak? Banyak Mungkin diantara pemirsa DRV Ada yang pernah melihat Atau pernah mengetahui dokter pun merokok Bahkan dokter jantung atau dokter paru Yang harusnya paling sering mengingatkan Pasien tidak merokok Itu juga mereka merokok Jadi karena itu disamping Bahwa kita bersedih dengan kenyataan Rekan-rekan sejauh dokter Rekan-rekan saya Sener-sener saya Guru-guru saya Ada yang terkena penyakit jantung dan pembul darah Karena pola hidup demikian Mungkin karena beban kerja sulit mereka hindari Namun ya kita harus waspada dan introspeksi Kita bisa nggak sih Benar-benar mencegah Faktor risiko penyakit jantung dan pembul darah ini Kan udah jelas faktornya apa Kita juga sering bilang sama pasien Apakah dokter ini bisa menjadi role model hidup sehat? Apakah dokter ketika dia bilang kepada pasiennya Kamu jangan begadang Kamu jangan makan sembarangan Kamu jangan merokok Apakah dia bisa bener-bener menjalankan itu? Ya mungkin saja pasien ketika dikatakan Tidak boleh ini tidak boleh itu Ya itu dia mikir Susah banget kok Dokternya mungkin apa asal ngomong aja Mungkin dia pikirnya begitu ya Nah sudah selayaknya kah Kalau memang dokter ini Mestinya menjadi contoh Atau teladan pola hidup sehat Saya pernah ditantang oleh seorang profesor Dia bilang Menurut Anda Perlu nggak sih seorang mahasiswa kedokteran itu Harusnya sehat baru bisa lulus Artinya minimal dia nggak obesitas gitu Rajin olahraga lah minimal Boleh nggak sih itu menjadi salah satu persyaratan Untuk menjadi dokter Bahwa dia harus menerapkan pola hidup sehat Nah menurut Anda gimana? Coba Anda komen di bawah sini ya Menurut Anda Apakah seorang dokter ini memang harus menjalankan pola hidup sehat? Dan apakah seorang mahasiswa untuk lulus Disyaratkan hal seperti itu? Ya sejak mahasiswa harusnya dia bisa dong Menjalankan pola hidup sehat Begitu logika profesor tersebut Anda setuju atau nggak? Oke kita lanjut lagi ya Nah jadi Saya juga pernah mengalami kejadian yang unik nih Jadi kita waktu itu sedang ada conference Conference ini melibatkan dokter-dokter jantung Dan pembuluhan di seluruh Indonesia Nah kalau kita conference Tentu saja berarti tidak semua boleh ikut conference Karena ada dokter jantung yang ditugaskan Menjaga di rumah sakit Kalau ada butuh bantuan layanan kardiofaskular Jadi pastinya kalau misalkan setiap dokter itu conference Itu pasti meninggalkan dua atau tiga orang dokter jantung untuk berjaga Minimal satu atau dua lah Jadi tidak semuanya pergi conference dan pasien nggak ada nolong nantikan Jadi karena itu pasti ada Ditinggalkan untuk bisa jaga dan menggantikan shift Satu saat ini kita meninggalkan dua orang dokter jantung Nah satu dokter jantung yang bisa melakukan intervensi Atau pemasangan stand ketika sedang terjadi serangan jantung Memang tidak semua dokter jantung dan pembuluh darah punya kemampuan memasang stand Karena dia harus sekolah lagi untuk memiliki kompetensi pemasangan ring Atau stand jantung Jadi karena itu ditinggalkanlah dua orang Satu yang lebih muda Satu lagi yang lebih senior yang bisa melakukan pemasangan stand Nah ketika kami lagi conference Tiba-tiba keluar tuh di whatsapp group Dokter ini sedang katheter Karena serangan jantung Ya kita kan sebenarnya dalam hati Ya kan biasa aja ya Seorang dokter yang memang biasa melakukan pemasangan stand serangan jantung Maksudnya apa nih? Apa dia yang melakukan pemasangan stand? Atau dia yang dilakukan? Kita pastikan lagi ternyata bener Dokter inilah yang satu-satunya bisa melakukan pemasangan stand Malah dia yang serangan jantung Kaget kita semua mendoakan beliau pulih Ya tentu saja akhirnya dokter jantung di tempat lain Yang datang ke tempat itu Lalu melakukan pemasangan stand pada dokter tersebut Untungnya selamat Nah namun dari sini kita tersadar Bahwa kita memang mungkin terlalu stres Atau terlalu banyak pekerjaan Atau mungkin lupa menjalankan pola hidup sehat Karena kalau banyak pekerjaan saja Ya tentu semua profesi pun bisa ya Apalagi kalau orang-orang yang bekerja shift-shift Mungkin driver online Atau mungkin security Jurnalis mungkin bisa saja Dia punya pekerjaan yang memang melewati jam batas jam kantor Jadi kalau kita bilang bahwa kita sibuk Sepertinya nggak bisa bilang begitu juga Karena semua orang juga pasti sibuk gitu Ya jadi alasan sibuk itu Nggak bisa jadi suatu pembenaran Bahwa kita tidak melakukan pola hidup sehat Nah jadi kalau saya mengambil introspeksi Atau saya mungkin evaluasi diri sendiri ya Kita mungkin memang sebagai dokter Perlu untuk benar-benar melakukan pola hidup sehat Ya namanya juga usaha ya Mungkin beda ya Setiap dokter kan juga kerjaan lain-lain Dan kewajibannya pun berbeda-beda Tapi seenggak-enggaknya kita berusaha semaksimal mungkin Makan memang benar harus sayur-sayuran lebih banyak Kita benar-benar makan dengan jam yang teratur Kalau perlu kita minta izin sama pasien Ketika pasien lagi banyak sekali Lalu kita memang akan jadwal operasi padat banget Dan kita memang minta izin kepada pasien Minta waktu 15 menit untuk makan Ya mudah-mudahan pasien bisa mengerti ya Kalau dokternya juga punya waktu untuk makan ya Dan juga kalau misalkan memang Kita ada jam operasi Dan kita bisa membatasi Memungkinkan untuk kita bisa mengatur Sehingga tidak sampai larut malam sekali Tidak sampai subuh Ya mudah-mudahan pasien juga bisa mengerti Dan kita bisa bagi waktu tuh Pasti dokter yang lain juga mungkin ada Yang bisa menggantikan tugas kita misalnya Kita berikan aja pada mereka Sehingga kita pun bisa menjaga pola hidup sehat juga Sebisa mungkin Tentu saja tidak semua tempat juga sama Jadi masing-masing pun mungkin caranya berbeda Dan juga bagi dokter-dokter yang stress Mungkin ya ingat juga bagaimana melakukan hobi Bagaimana kapan punya waktu untuk istirahat Tentunya kita juga punya kewajiban untuk terus belajar Jadi ya wajar saja kalau pasien suka nanya Kok dokternya cuti ya mungkin dia sedang simposium Atau seminar Sehingga dia perlu waktu untuk menambah ilmunya Update terus dengan ilmu kedokteran Atau mungkin memang dia butuh libur aja gitu Dokter kan juga butuh libur kan Jadi selain dokternya pun sadar diri Mungkin juga perlu untuk memberitahukan kepada pasiennya Seperti ini Saya coba untuk memberitahukan kepada pasien-pasien Atau mungkin orang-orang masyarakat luar sana Yang belum mengerti bahwa dokter pun butuh istirahat Dokter pun butuh pola hidup sehat Sama seperti pasien-pasien yang lain Ya sehingga Ya coba deh Anda ingatkan juga dokter Anda Kalau lihat kayaknya dicapai banget Coba dok istirahat dulu kali ya gitu Saya terharu banget ketika ada pasien saya bilang Dok udah makan belum? Wah itu saya benar-benar jarang ditanya seperti itu Ada juga yang nanya Dok dokter sehat-sehat aja Gimana kabarnya dok? Ini saya kan kebalik ya Biasanya saya yang nanya gitu Ini pasien saya yang nanya kepada saya demikian Saya juga terharu sekali waktu itu Beberapa pasien memang dia sangat perhatikan Kadang bawain saya makanan Saya terharu banget Kadang bawain saya minuman Walaupun jangan manis-manis ya Kadang-kadang pasien lupa Tapi kebanyakan pasien-pasien saya Suka mengingatkan saya Supaya istirahat juga Dan itu saya appreciate banget Dan pastinya Tentunya dengan kejadian ini Kita juga sama-sama saling support Untuk melakukan pola hidup sehat Kalau misalkan Anda merasa bahwa ini penting Anda boleh share ini Dan Anda boleh tulis di komen Apa saja yang Anda alami Dan mungkin kalau Anda sibuk Apa saja sih yang Anda lakukan Supaya tetap bisa pola hidup sehat Sampai ketemu di episode DRV selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!